Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Ayu dalam pembelajaran Budi Pekerti. Pembelajaran kali ini kita belajar pembelajaran 3. Ada pun tujuan pembelajarannya adalah agar siswa mampu menerapkan sikap bersyukur dalam perbedaan. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut untuk belajar Budi Pekerti, lanjut dari pembelajaran minggu yang lalu ya. Sekarang kita mulai pembelajaran berikutnya, yaitu pelajaran 3. Kita belajar tentang bersyukur dalam perbedaan. Nah anak-anak, terlebih dahulu Miss Ayu mau mengingatkan bahwa pada pembelajaran sebelumnya, kita diajarkan untuk mengasihi orang lain seperti Allah sudah mengasihi kita. Kenapa kita harus mengasihi? Itu sebagai ungkapan rasa syukur kita, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, disini ada penjelasan. Perbedaan itu indah. Anak-anak, coba kalian pikirkan jika warna pelangi itu hanya satu saja. Bagaimana menurut kalian? Tentu kurang indah bukan? Nah, oleh sebab itu pelangi itu memiliki warna-warna yang berbeda. Dan warna-warna itulah yang membuat pelangi itu semakin indah. Ketika kita melihat pelangi, wah luar biasa ya. Pelangi itu yang Tuhan ciptakan. Demikian juga halnya dengan manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan untuk saling menolong dan saling melengkapi. Oke, anak-anak kekal halaman berikutnya di halaman 21. Nah, disini ada tugas yang perlu anak-anak kerjakan, yaitu kalian mewawancarai salah satu teman kalian atau saudara yang ada di rumah ya, kakak atau adik. Kalau misalnya tidak ada kakak atau adik, teman terdekatnya boleh melalui WA atau video call. Oke, anak-anak tidak harus bertemu, tetapi kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Nah, kalian bertanya namanya siapa, hobinya apa, warna kesukaannya apa, makanan kesukaannya apa, dan daerahnya dari mana. Nah, untuk bagian ini tidak perlu kalian gunting, kalian cukup mengisi, pilih salah satu ya, boleh bagian sini atau yang ini ya. Oke, silahkan dikerjakan anak-anak. Selanjutnya, Miss Ayu akan membacakan cerita dan anak-anak mendengarkan. Suatu hari, para anggota tubuh berdebat sangat serius. Dimulai dari kaki yang mengeluh kepada mata. Mata, sungguh beruntung dirimu, kau hanya dipakai untuk melihat. Kau tidak pernah merasakan lelahnya berjalan dan penaknya berlari. Nah, ini ada beberapa gambar di sini ya. Selanjutnya, Mendengar itu, mata membalas. Aku tidak beruntung, aku tidak seberuntung yang kamu katakan kaki. Aku juga selalu digunakan seharian. Mereka memaksaku untuk terus melihat komputerku, menonton televisi, dan membaca buku. Walau aku sudah sangat lelah, aku juga sering sakit dan mengeluarkan air mata. Hidung tidak mau kalah. Kalian tidak pernah merasakan bagaimana rasanya mencium semua aroma, kan? Mulai dari yang harum sampai yang bau. Semuaku cium. Mamusia selalu menggunakanku untuk mengendus semua bau tanpa memikirkan perasaanku. Selanjutnya, Sang mulut pun berbicara. Kalian semua juga tidak pernah merasakan bagaimana capeknya aku yang selalu berbicara. Manusia juga menggunakanku untuk mengomel, marah, bahkan mematih. Mendengar kau kosa dari para anggota tubuh, seorang pri datang dan menasihati. Kalian telah diciptakan dengan fungsi dan kegunaan masing-masing. Tidak ada guna kalian mengeluh. Karena kalian saling melengkapi sehingga manusia menjadi makhluk yang sempurna. Oke anak-anak, Dari cerita di atas, anak-anak bisa melengkapi gambar ini membuatnya menjadi sebuah komik sederhana. Nah tadi kan masing-masing ya mulai dari mata, kaki, mereka sudah memberikan curhatan mereka tentang apa yang mereka rasakan. Nah kalian silakan menulis di tempat ini. Ini ya di bagian sini ya. Untuk kaki, apa yang kaki katakan? Kalian menulis secara singkat. Terus apa yang telinga katakan? Di sini juga ditulis selanjutnya. Apa yang tangan katakan? Mata dan seterusnya. Nah seperti ini ya. Dan juga apa yang mulut katakan? Oke. Anak-anak bisa menulis menggunakan bahasa kalian dengan sederhana. Selanjutnya. Setelah kalian membuat komik atau melengkapi kalimat dari gambar yang ada di sebelah tadi. Anak-anak membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari cerita di atas? Tulislah di kotak ini. Bagaimana menurut kalian ketika kalian sudah membaca perbedaan-perbedaan atau mendengarkan tadi ya yang bisa ayo bacakan? Tulis di sini ya. Oke anak-anak. Selanjutnya. Di sini dijelaskan. Misalnya ayo tekankan kembali bahwa kita harus bersyukur dalam perbedaan. Kita berbeda dengan saudara kita. Mulai dari makanan kesukaan. Mulai dari warna yang kita sukai. Itu berbeda. Namun. Dari setiap perbedaan yang ada. Tuhan mau agar kita saling melengkapi. Misalnya. Si A tidak terlalu mahir dalam mewarnai. Si B dia mahir dalam mewarnai. Si A dan si B bisa saling melengkapi. Bisa saling menolong satu sama lainnya. Oke anak-anak. Untuk pembelajaran Budi Pekerti. Itu penjelasan singkat dari Miss Ayu. Nanti untuk halaman 26 dan seterusnya akan kita lanjutkan lagi di minggu berikutnya. Demikian pembelajaran Budi Pekerti. Sampai jumpa.